Intro Vaksinasi pelajar di Kota Semarang untuk dosis pertama telah mencapai target 100% Sementara itu dosis kedua ditargetkan selesai pada 11 Oktober 2021 Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam Vaksin untuk pelajar terus dikebut pemerintah Kota Semarang Guna melancarkan pembelajaran tatap muka, vaksin tersebut menyasar 156.000 pelajar Untuk dosis satu sudah mencapai 100% Sementara untuk penyuntikan dosis dua masih berjalan dan ditargetkan selesai tanggal 11 Oktober 2021 mendatang Abdul Hakam mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan melalui Puskesmas melakukan swipe random sampling di sekolahan Ada dua guru dan lima siswa yang terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka Namun ketujuh orang tersebut tidak bergejala dan sudah divaksin Sehingga pemulihannya cepat dan kini sudah kembali melanjutkan pembelajaran tatap muka Vaksin pelajar alhamdulillah dari V1 sudah kita lakukan 100% V2 minggu ini berjalan nanti terakhir di tanggal 11 Oktober Itu selesai semua V2 Apa namanya kita random sampling ada di sekolahan Tetapi ini bukan kluster sekolahan Karena ketika kita lakukan kontak, apa namanya tracking ke mana itu ke sekolahan negatif semuanya Dari vaksinasi pelajar tersebut, ada laporan kejadian pasca terjadinya imunsasi atau kipi Namun Abdul Hakam mengatakan masih normal, yakni demam dan begal-begal Fauzi melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!